Ada nyamain, Anji, Anji, Anji ada di Jogja, ada di Medan, ada di Solo, ada di Lapung, ada di mana-mana banyak gitu Ternyata memang garis besarnya tuh cuma benang merahnya tuh satu, gupluk Nah sekarang gue lagi pengen coba kalau gue gak pake gupluk, itu orang-orang akan tetep ngeliat mereka mirip sama gue sama undang gitu Tapi ya makanya sekarang gue coba gaya baru, pake rambut gitu, kalau ini sih memang lagi suka pake ikan di kepala ya Kayak Bali gitu, terus ada yang lain gitu aja selalu Kenapa sih sampai akhirnya, apakah dari tadi banyak orang yang menyamai orang diri lo, terus yang gak punya jati diri lagi gitu ya? Enggak, justru, justru gini, ketika banyak orang menyamai artinya khasnya gue tuh tentang Jadi pokoknya orang kalau pake gupluk, posting tuh kayak di TK Anji, ada dunia manji nih gitu Jadi gue lagi pengen coba kalau misalnya gue begini, orang-orang akan mengikuti gak ya? Dan sekarang lu lebih nyaman dengan lo yang dulu atau dengan sekarang penampilannya? Kalau sekarang, jadi gini sih, kemarin-kemarin tuh gue kan pake topi, kotak, gupluk, gupluk Itu banyak hal yang terasa gak enak gitu, kayak lagi keringutan tuh langsung ke muka semuanya, perih matanya Lalu juga topinya suka koplak-koplak gitu, tapi ketika pake rambut tuh jadi lebih enak aja Dan terlihat lebih muda katanya, tadinya 46 jadi kayak yang 45 Tapi ada koleksi tersendiri gak sih, memang udah setelah gue pengen yang ini? Wig, koleksi wig maksudnya Wig, ada, jadi sebenernya gini Jadi sebenernya memang gue pake wig, tapi di dalemnya juga udah ada rambut lagi, gue lagi nungguin rambut, masih pendek-pendek Ya semoga sih nanti memang pake rambut terus, maksudnya gak usah pake wig lagi Cuma kalaupun masih, kalaupun harus pake wig terus ya gak apa-apa juga Karena buat gue, gue pengen bilang sama cowok-cowok botak nih yang ada di seluruh Indonesia Gak usah malu, maksudnya kalo mau pake wig, pake wig aja Lo mau nanem rambut, tanem aja kalo lo punya duit Kalo engga, lo beli wig, lo beli aja di Mangga 2, lo beli dimana, banyak Lo pake aja, gak usah malu men Maksudnya gue, udahlah gak usah dengerin ngomongan orang Kalo misalnya dibilang orang gak cocok, tapi lo seneng pakenya Lo ngerasa nyaman, lo lebih percaya diri, lo pake ilmu biarin aja Udah biarin aja Maksudnya, tapi ada penyesuaian gak ketika dengan bentuk muka dengan rambut yang goreng Ada kesulitan sum sendiri gak sih? Gini, lagi-lagi kita tuh harus subjektif ya Sebenernya gini, ketika kita memilih rambut, itu kita harus subjektif Karena kadang-kadang yang dibilang orang bagus belum tentu kita ngerasa nyaman pake ini Jadi pake lah yang nyaman buat gue Liat-liat gitu, gue juga kan pake gondron, aku rambut Gini, aku rambut, gini, aku rambut Maksudnya ini mempengaruhi...